Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjampaikan firman Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman dengan satu judul, Ketika Merasa Sendirian. Mari kita bersama-sama melihat di dalam kitab Satu Raja-Raja Pasal yang ke-19, ayat yang ke-1. Satu Raja-Raja Pasal yang ke-19, ayat yang ke-1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua Nabi itu dengan pedang. Dua, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Alkitab mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Nabi Elia membuat Ratu Isabel marah. Apa yang telah dilakukan oleh Nabi Elia? Pada waktu itu, bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada Berhala. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel membuat hati Tuhan bersedih. Nabi Elia mengingatkan kepada bangsa Israel, supaya mereka kembali menyembah kepada Allah. Tetapi mereka tidak percaya. Kemudian mereka dibawa ke atas sebuah gunung. Elia ingin membuktikan siapakah Allah yang sesungguhnya. Pada waktu itu, Nabi Elia melawan Nabi Baal dan juga Nabi Asyera. Dan kemudian, di sana Tuhan menunjukkan mujijatnya. Api diturunkan dari langit. Orang Israel melihat bahwa Allah Israel adalah Allah yang benar. Lalu, nabi-nabi palsu ini, mereka dibunuh. Apa yang dilakukan oleh Elia adalah merupakan satu peristiwa yang besar. Sungguh Elia adalah seorang Nabi yang disertai oleh Tuhan. Namun, apa yang terjadi ketika berita itu sampai kepada Isabel. Isabel menjadi marah dan ingin membunuh Nabi Elia. Apa yang terjadi dengan Nabi Elia? Ayat yang ketiga mengatakan. Satu Raja-Raja pasal 19 ayat yang ketiga. Satu Raja-Raja pasal 19 ayat yang ketiga. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda. Ia meninggalkan bujangnya di sana. Dikatakan bahwa Elia menjadi takut. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Elia? Ia bangkit, pergi menyelamatkan nyawanya. Ia pergi kemana? Ia pergi sampai ke wilayah Yehuda. Artinya bahwa Elia ini pergi sampai ke luar negeri. Elia pergi ke tempat yang jauh karena takut untuk dibunuh. Dan kemudian kita lihat ketika Elia melarikan diri, apakah ia menjadi merasa tenang? Ayat yang keempat mengatakan. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambilah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia kemudian pergi lagi ke tempat yang lebih jauh, yaitu ke padang gurun. Lalu dia pergi ke tempat yang sepi. Dia tahu ke tempat yang sepi. Di sana apa yang dirasakan oleh Nabi Elia? Di那个地方, Elia sendiri的感受是什么呢? Elia merasa semakin terjebit, merasa semakin tertekan. Kalau kita boleh melihat di sini, bahwa Elia pada waktu itu menjadi putus asa. Sehingga ia katakan, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Dia berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambilah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Nabi Elia ini, menggambarkan bahwa ia sudah merasa tidak sanggup lagi. Bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita melihat keadaan Nabi Elia. Kalau kita melihat keadaan Nabi Elia. Bukankah dia adalah seorang Nabi yang besar? Bukankah roh Allah menyertainya? Bukankah mujijat boleh dilakukannya? Bukankah Tuhan memberikan pemeliharaan kepadanya? Tetapi ketika menghadapi ancaman. Dimanakah iman Elia? Dimanakah kehidupan yang bersandar kepada Tuhan? Dimanakah kekuatan yang menyatakan bahwa Allah ada bersamanya? Apa yang terjadi dengan Elia? Kadang terjadi juga dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mengikut Tuhan. Pada waktu kita melayani Tuhan. Kita merasa bahwa kita merasakan ada pertumbuhan iman. Kita memiliki satu kerinduan untuk membalas kasih Tuhan. Bahkan kita banyak melakukan pengorbanan untuk bisa melayani Tuhan. Namun ketika kita sedang melayani bekerja untuk Tuhan. Menghadapi banyak kesukaran. Mungkin masalah rumah tangga. Mungkin masalah usaha pekerjaan. Mungkin masalah usaha pekerjaan. Mungkin juga kita mengalami sakit penyakit. Dan kemudian kita pun juga mungkin mengalami masalah di dalam gereja. Akhirnya bisa membuat kita menjadi lemah. Mungkin kita bisa mengatakan untuk apa kita bekerja melayani Tuhan. Untuk apa kita beribadah kepada Tuhan. Buktinya mengikuti Tuhan ternyata bukan hidup menjadi lebih baik. Justru membuat semakin banyak masalah. Apa yang sering kita lakukan. Ketika kita mengalami banyak kekecewaan. Kita pergi meninggalkan Tuhan. Kalau kita tidak pergi meninggalkan Tuhan. Mungkin kita pergi meninggalkan pelayanan kita. Karena saya tidak suka. Karena saya kecewa. Mungkin saya meninggalkan gereja. Saya tidak pergi ke gereja yang lain. Tapi saya tidak mau ke gereja. Kadang-kadang kita bisa mengalami yang demikian. Pada awalnya kita begitu bergiat melayani Tuhan. Pada waktu itu kita begitu banyak melakukan pelayanan pekerjaan. Dan bahkan mungkin menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kemudian apa yang terjadi. Iman yang semula ada seakan-akan lenyap. Elia mengalami yang demikian. Ketika mengalami pergumulan. Apa yang harus dilakukan. Tentu sulit untuk bisa membangun kembali dirinya. Oleh karena itu sungguh sangat penting. Yang namanya perhatian. Bagi orang-orang yang lemah ini. Dari jemaat. Jadi kita perlu saling peduli. Saling memperhatikan. Satu dengan yang lainnya. Pada waktu melayani pembesukan. Siapa yang biasa menjadi sasaran pembesukan. Mereka yang sedang sakit. Mereka yang sudah lama tidak berkebaktian. Mungkin mereka yang sedang ada masalah. Tidak salah memang memperhatikan mereka. Karena gereja perlu mendoakan mereka. Tapi siapa yang memperhatikan para aktivis gereja. Siapa yang memperhatikan guru-guru agama. Siapa mereka yang ambil bagian dalam pelayanan gereja. Siapa yang memperhatikan para pekerja-pekerja kudus. Bukankah mereka pun juga bisa mengalami masalah. Bukankah mereka juga bisa mengalami sakit. Siapa yang memperhatikan mereka. Kadang-kadang pada waktu dalam keadaan lemah. Merasa ingin keluar dari masalah. Ingin lari ke tempat yang jauh. Ingin menanggalkan semua pelayanan. Ingin meninggalkan gereja. Saat itulah sungguh sangat penting dukungan-dukungan dari jemaat. Sangat penting dukungan-dukungan dari pekerja-pekerja Tuhan. Mari kita lihat di dalam kitab 1 Thessalonika pasal yang kelima. Satu Thessalonika pasal yang kelima ayat yang ke-25. Satu Thessalonika pasal yang kelima ayat yang ke-25. Saudara-saudara doakanlah kami. Ini adalah bagian dari surat Paulus. Ini adalah bagian dari surat Paulus. Paulus banyak memberikan nasihat kepada jemaat. Paulus banyak memperhatikan iman kerohanian gereja. Paulus sangat mengenai jemaat. Apa yang diharapkan oleh Paulus adalah gereja boleh bertumbuh dan menjadi dewasa. Paulus berharap bahwa jemaatnya kita bisa mendapatkan jemaat. Ia begitu bergiat dalam memberitakan Injil. Ia dipakai oleh Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan dalam suratnya ini. Saudara-saudara doakanlah kami. Artinya bahwa mereka yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan perlu didukung di dalam doa. Mereka juga mengalami banyak tantangan. Saling menguatkan. Jadi kami harus berhubungan. Saling mendorong. Ada seorang saudara. Ada seorang saudara. Saudara ini begitu bergiat di dalam melayani Tuhan. Seorang saudara yang bergiat di dalam melayani Tuhan. Pada waktu itu masih muda. Dia memiliki hati. Ambil bagian di dalam perintisan gereja. Ia begitu bergiat banyak waktu, banyak hal yang ia berikan untuk Tuhan. Ia begitu bergiat banyak waktu, banyak hal yang ia berikan untuk Tuhan. Dan apa yang terjadi? Pada suatu hari ia mengalami sakit. Sakitnya semula adalah dari perkara kecil. Ketika berolahraga badminton. Kemudian tiba-tiba jempol kakinya itu tidak bisa diangkat. Dia berpikir mungkin salah urat atau mungkin terkeselio. Dia mungkin akan berpikir. Dia mungkin akan berpikir. Dia mungkin akan berpikir. Dan kemudian akhirnya dipijat. Dan kemudian akan berpikir. Tapi tidak berpikir. Tapi tidak berpikir. Dianggap ini adalah hal yang kecil. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ternyata sakitnya itu makin lama makin naik. Semula hanya ibu jari tidak bisa digerakkan. Lama-lama menjadi kakinya, telapak kakinya tidak bisa. Bagian bawahnya tidak bisa digerakkan. Lama-lama naik lagi sampai ke lutut. Tidak bisa digerakkan. Sehingga dia harus menggunakan tongkat. Pada waktu itu dia berpikir. Kenapa ia bisa terjadi demikian? Padahal saya rindu. Supaya di tempat ini bisa berdiri gereja Tuhan. Dalam kondisi seperti ini. Bagaimana saya bisa melayani Tuhan dengan leluhasa. Dan kemudian saudara-saudara seiman aktivis melihat keadaan ini. Apa yang dilakukan? Memberikan dukungan. Bagaimana memberikan dukungan ini? Bukan hanya sekedar ayo berdoa, bersabar, bersandar Tuhan. Bukan itu. Tetapi banyak dikunjungi, banyak diajak berbicara, banyak diajak keluar. Supaya apa hatinya bisa terhibur. Supaya dia tidak merasa sendirian. Tidak merasa bahwa dia ditinggalkan oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara seiman. Mendorong dia supaya tetap punya iman sampai akhir. Sakitnya itu semakin lama semakin ke atas. Sampai ke pinggang. Kemudian akhirnya dia harus menggunakan kursi roda. Dia biasa melayani, juga melayani firman Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, gereja tidak membutuhkan pelayanannya. Gereja tetap memberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Menyampaikan firman. Supaya dia pun juga punya iman. Tetap punya iman kepada Tuhan. Sampai akhirnya naik sampai ke dada. Sehingga tangannya pun juga tidak bisa lagi digerakkan. Berpikir kalau kondisi seperti sudah lah. Tidak usah dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan. Biar dia istirahat. Ada saat dia akan berpikir. 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 Tapi gereja tidak berpikir. Tapi gereja tidak berpikir. Orang ini masih ingin mempunyai hati melayani Tuhan. Gereja tetap berikan kesempatan pada dia. Lalu apa yang dilakukan? Dalam persekutuan. Dalam persekutuan. Kalau datang persekutuan, saudara-saudara seiman bergantianlah untuk mengangkat dia. Kemudian ketika membaca firman Tuhan, menyampaikan renungan firman Tuhan. Anaknya membantukan membuka Alkitab. Kalau di lihat圣经, dia akan membuka Alkitab. Membuka Alkitab, dia akan berbagi firman Tuhan. Dan dia akan berbagi Tuhan. Karena kepalanya masih bisa bergerak, masih bisa membaca. Hanya tangannya yang tidak bisa digerakkan. Tapi hatinya masih punya iman kepada Tuhan. Karena dia masih punya iman kepada Tuhan. Inilah yang dipelihara. Sampai akhirnya dia kepalanya pun lehernya sudah melalui, tidak bisa menopang. Tetapi ada hal yang sungguh sangat mengharukan. Saudara ini akhirnya harus masuk rumah sakit. Karena tidak sadarkan diri. Dan kemudian ketika keluar dari, sudah bangun, sudah tersadar. Dan dia di hospital, ketika dibesuk, apa yang dikatakan? Kita menjelaskan dia, dia akan bagaimana dia berkata? Dia berkata bahwa kemarin ada persekutuan. Saya bertugas, lalu siapa yang menggantikan tugas saya? Saudara, ini sungguh sangat mengharukan. Semula ia pun juga bertanya, Mengapa ya, saya mau bergiat untuk Tuhan, tapi saya mengalami sakit seperti ini? Tetapi apa yang dilakukan? Gereja mendukung dia, supaya dia tidak merasa sendirian. Memberikan dukungan doa. Sampai akhirnya saudara ini pun pulang, dipanggil Tuhan. Mari kita lihat, apa yang dilakukan oleh Allah, Untuk membangun kembali iman daripada Elia. Mari kita lihat di dalam Satu Raja-Raja Pasal 19. Satu Raja-Raja Pasal 19, Ayat yang kelima. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, Serta berkata kepadanya, Bangunlah, makanlah. Ayat yang keenam, ketika ia melihat sekitarnya, Maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, Kemudian berbaring pulang. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, Dan menyentuh dia, Serta berkata, Bangunlah, makanlah, Sebab kalau tidak, Perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, Lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, Iyab berjalan empat puluh hari, Empat puluh malam lamanya, Sampai ke Gunung Allah, Yakni Gunung Horeb. Elia tertidur. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk membangunkan Elia. Tuhan memberikan Elia makanan dan minuman. Tuhan memberikan Elia makanan dan minuman. Bangunlah, makanlah, minumlah. Dia bilang, Ketika ada orang yang dalam keadaan lemah, Harus ada orang yang membantunya. Harus ada orang yang membangunkannya, Bangunlah. Tapi cara membangunkan juga harus diperhatikan. Bukan dengan kasar yang dilakukan oleh Tuhan. Bukan membangun, bangun, bangun, bangun. Bukan dengan kelemah lembutan. Bukan dengan kelemah lembutan. Bangunlah, makanlah. Bukan dengan kelemah lembutan. Bangunlah, makanlah. Tidur lagi. Dan lagi tidur. Tuhan tidak membangunkan. Bangun, bangun, dasar pemalas. Sampai berkata, Bangun, bangun. Jangan hanya sekedar makan, minum. Tidak demikian. Tuhan bangunkan lagi dengan kelemah lembutan. Ketika kita mau menolong saudara-saudara seiman kita, Mungkin sedang mengalami banyak masalah. Dan kita harus dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan. Kata-kata kita, ucapan kita harus kita jaga. Jangan menghakimi, jangan menyalahkan. Tujuan kita memang baik untuk menasihati. Tetapi jika ucapan kita tidak tepat. Bukan membangun Tapi justru mungkin akan menjatuhkan Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan Harus memohon hikmat daripada Tuhan Mohon supaya Allah memberikan hikmat kepada kita Untuk bisa membantu membangun rohani orang lain Karena sakit mereka adalah sakit rohani Kalau tangan kita tersayat oleh pisau Kemudian kita obati Kita merasa perih Tetapi kemudian bisa cepat sembuh Tapi bagaimana kalau rohani kita yang sakit Belum tentu dalam waktu yang cepat kita bisa sembuh Mungkin butuh waktu sehari dua hari Satu bulan dua bulan Satu tahun dua tahun Kadang-kadang pada waktu kita memperhatikan orang lain Wurmangedatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Kadang-kadang akhirnya membuat kita pergi meninggalkannya Tapi mari kita belajar dari Alkitab Tuhan membangunkan dengan kelembutan Bangunlah makanlah Pada waktu kita menggerakkan jari Menggerakkan jari karena kita dalam keadaan baik Sehat sangat mudah Kita bilang untuk menjaga kesehatan Kita harus banyak menggerakkan tangan kita Supaya redan darah juga berjalan dengan lancar Terutama orang tua Oh gunakan bola kecil yang ada duri-durinya Oh supaya bisa memperlancar peredaran darah Kita yang sehat sangat mudah mengatakannya Tapi bagi yang sakit itu sulit untuk dilakukan Ada seorang saudara sakit stroke Dan kemudian pada waktu dibesuk ke rumah sakit Saudara ini dalam keadaan berbaring Tidak bisa banyak berbuat apa-apa Dan kemudian pada waktu itu Ada seorang perawat yang akan melakukan terapi Dan kemudian apa yang dia lakukan Karena tangannya itu tertutup Terkepal Dan kemudian oleh perawat itu coba dibuka Dibuka Dari satu digerakkan Saudara ini menjerit Berteriak sangat keras Dia hankan dengan keras Padahal dibuka hanya sedikit saja Tapi dia sungguh sangat kesakitan Kemudian coba untuk dibuka lagi jari-jari 感受到很痛 Sungguh sangat kesakitan sekali Bagi kita berpikir Gerakan saja tangan Jarinya gerakan gampang kok Tapi buat yang sakit itu berat Kakinya digerakkan oleh perawat Kakinya itu coba dibuka satu Ketika digerakkan Ketika digerakkan digeser Dia pun juga menjerit ke hakitan Kita berpikir Digerakan sedikit saja Masa sakit sih Karena kita tidak sakit Kita merasa baik-baik saja Digerakan gampang Tapi bagi yang sakit Itu adalah perjuangan besar Orang yang sudah lama tidak ke gereja Dia ajak ayo ke gereja Untuk melangkahkan kaki itu tidak mudah Berat untuk melangkahkan kaki Berat untuk melangkahkan kaki Terus kita seret-seret Ayo jalan Wegan arah Zatah 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 Dia kesakitan Dia會觉得很痛苦 Apa yang harus kita lakukan Masa deben Kesabaran Kemal Kye lemah lembut Men Men Anggail Kye lemah Ayo Sudah Nasihati Tidur lagi G Kita Yang Kye lemah 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 Tapi kita percaya bahwa jika kita lakukan itu dengan hati Dengan bersandarkan Tuhan Tuhan pasti bekerja Apa yang dikatakan dalam kitab Filipi pasal yang kedua Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan Tuhan menginginkan supaya kita ini boleh sehati sepikir Sehati setujuan Kalau kita sehati sepikir Berarti bahwa kita juga harus belajar untuk bisa memahami orang lain Kita juga harus bisa belajar berempati Menempatkan keadaan orang lain itu dalam diri kita Jadi pada waktu kita menasehati, mendorong Kita jangan merasa bahwa kita ini lebih baik dari dia Jangan bersikap kita mengajari, menggurui orang itu Jangan kita menyalahkan orang itu Tapi mari kita belajar untuk memahami bagaimana kondisinya Pelan-pelan Percaya Tuhan pun juga akan memulihkan Karena untuk bisa membangkitkan bukan kita Untuk bisa membangkitkan adalah dari Tuhan Apa yang disediakan oleh Allah Makanlah, minumlah Ada makanan rohani Ada minuman rohani Ada firman Tuhan Ada roh kudus Orang yang dalam keadaan lemah belum tentu mau baca Alkitab Orang yang dalam keadaan lemah belum tentu mau dengerin firman Tuhan Sedikit demi sedikit Gak usah banyak-banyak dulu Sedikit-sedikit Diajak berdoa belum tentu mau berdoa Mungkin dia katakan percuma berdoa juga Tapi sedikit demi sedikit berikan minuman Alkitab katakan Kalau kamu tidak makan, kalau kamu tidak minum Maka apa kamu tidak akan kuat berjalan sampai ke gunung Tuhan Elia makan dan minum Dan kemudian akhirnya Dia bisa berjalan Empat puluh hari, empat puluh malam lamanya Kembali ada kekuatan Tadinya hanya mau tidur Iya bangkit Jalan sampai ke gunung Tuhan Apakah berarti masalahnya sudah selesai? Apakah berarti Elia itu kembali bangkit? Apakah Elia itu kembali menjadi kuat? Apakah dia bisa kembali melakukan pekerjaannya? Apa yang dikatakan Alkitab? Setelah Elia itu sampai ke gunung Tuhan Apa yang dilakukan oleh Elia? Dia bisa kembali melakukan pekerjaan Mari kita lihat dalam kitab Satu Raja Raja Pasal 19 Satu Raja Raja Pasal yang ke-19 Ayat yang ke-9 Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua Dan bermalam di situ Maka firman Tuhan datang kepadanya Demikian apakah kerjamu di sini hai Elia? Dikatakan dalam Alkitab Ketika sampai di gunung Tuhan Elia masuk ke dalam sebuah gua Bermalam di situ Ayat 9 dikatakan Tuhan bertanya Apakah kerjamu di sini hai Elia? Dan dia beritahu Elia Apa jawaban Elia? Ayat 10 Jawabnya aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Ala semesta alam Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu Meruntuhkan mezbah-mezbahmu Dan membunuh nabi-nabimu Dengan pedang Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup Dan mereka ingin mencabut nyawaku Sampai di gunung Tuhan Elia pun juga masih belum selesai masalahnya Elia masih mengatakan Aku seorang diri Elia还是会觉得 Dia只是独自一个 Aku melakukan pekerjaan Buat Tuhan tidak ada gunanya Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ayat yang ke-11 Lalu firmannya Keluarlah dan berdiri Di atas gunung-gunung itu Di hadapan Tuhan Maka Tuhan lalu Angin besar dan kuat Yang membelah gunung-gunung Dan memecahkan bukit-bukit batu Mendahului Tuhan Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu Dan sesudah angin itu Datanglah gempa Tetapi tidak ada Tuhan Dalam gempa itu Dan sesudah itu Datanglah api Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu Dan sesudah itu Datanglah bunyi angin Sepoy-sepoi basah Alkitab katakan Keluarlah Berdirilah Tuhan menyuruh Elia Keluar Jangan di dalam gua Jangan sembunyi Keluar Berdiri di hadapan Tuhan Tuhan lalu-lalu berjalan Datang angin Angin besar Anginnya pun juga sungguh luar biasa Dikatakan bisa membelah gunung Bisa memecahkan bukit batu Elia melihat Kejadian yang luar biasa Elia melihat peristiwa itu Setelah itu dia pun juga merasakan gempa Gempa dia tentu saja bergoyang Kemudian ada api Elia juga melihat itu Tapi apa yang dikatakan Tidak ada Tuhan di sana Apakah sungguh-sungguh tidak ada Tuhan Bukankah Angin yang bisa membelah bukit batu itu adalah Karena kuasa Tuhan Gempa bumi Bukankah itu juga karena kuasa Tuhan Bukankah ada api yang luar biasa Itu juga karena Tuhan Elia melihat dengan matanya sendiri Tapi tidak melihat Tuhan ada di sana Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga demikian Sesungguhnya Tuhan sudah campur tangan dalam kehidupan kita Tuhan sudah bekerja Tuhan sudah melakukan banyak pertolongan kepada kita Tetapi kita tidak merasakan Kita bertanya Apa yang dikerjakan Tuhan Kita bertanya Saya cuma berdoa Saya cuma melayani Tuhan Sesungguhnya Tuhan sudah menolong kita Tapi kita tidak merasakan Mengapa demikian Karena hati kita banyak masalah Karena pikiran kita selalu memikirkan masalah Sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan Itu tidak bisa kita merasakan Sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan itu tidak bisa kita rasakan Kapan Elia mulai merasakan ada Tuhan Kita lihat di dalam ayat yang ke-12 dikatakan Setelah itu datanglah angin Sepoy-sepoi basah Segera sesudah Elia mendengarnya Ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi Apakah kerjamu disini hai Elia Disini dikatakan bahwa ketika ada angin sepoi-sepoi basah Elia mulai keluar lagi Ia menutupi mukanya itu Sama seperti Musa ketika melihat kemuliaan Allah Ia pun juga menutupi mukanya Tuhan kembali bertanya Apa kerjamu disini hai Elia Elia masih berkata Aku bekerja giat segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam Karena orang Israel meninggalkan pekerjaanmu Meruntuhkan mesbah-mesbahmu Dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup Dan mereka ingin mencabut nyawaku Masih Belum pulih sepenuhnya Tuhan sudah banyak cara Supaya Elia ini Bisa kembali bangkit Kemudian apa yang disampaikan oleh Allah Di dalam ayat yang kelima belas Kirman Tuhan kepadanya Pergilah kembali Pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik Dan setelah engkau sampai Engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram Juga Yehu Juga Yehu cucu Nimsi Haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel Dan Elisa bin Safad dari Abel Mehola Harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael Akan dibunuh oleh Yehu Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu Akan dibunuh oleh Elisa Tetapi aku akan meninggalkan tujuh ribu orang di Israel Yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal Dan yang mulutnya tidak mencium dia Apa yang dikatakan oleh Tuhan Kembalilah ke jalanmu Janganlah kamu merasa bahwa kamu sendirian Kamu tidak sendirian Aku meninggalkan bagimu Itu tujuh ribu orang di Israel Yang tidak sujud menyembah Baal Iliya berpikir Hanya aku seorang diri Tuhan katakan Tidak, kamu tidak sendirian Ada tujuh ribu orang Kembalilah Lakukanlah pekerjaanmu Kembalilah Jalankan Panggilan Tuhan Kadang pada waktu kita dalam keadaan lemah Kita merasa tidak ada orang yang peduli dengan kita Jalankan Merasa tidak ada orang yang perhatian Seakan-akan kita ditinggalkan Jalankan 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 Sesungguhnya tidak demikian Masih banyak orang yang perhatian Masih banyak orang yang bertanya mencari Masih banyak orang yang mendoakan Jadi kita tidak sendirian Pada waktu kita dalam mengikut Tuhan Adakalanya iman kita kuat Adakalanya kita begitu semangat untuk bekerja bagi Tuhan Mungkin kita katakan Aku bertekad sampai akhir mau mengikut Tuhan Tapi suatu ketika mungkin iman kita dalam keadaan jatuh Kemudian kita meninggalkan semuanya Tapi mari kita ingat Melarikan dari masalah Itu tidak akan menyelesaikan Kalau kita meninggalkan Tuhan Meninggalkan gereja Itu pun juga tidak akan menyelesaikan Walaupun terasa berat Walaupun itu tidak nyaman Harus makan Harus makan Kita harus minum Kita harus dengar firman Tuhan Baca firman Tuhan Kita harus dengar firman Tuhan Pada waktu sakit makan Terasa tidak enak Pahit Tapi harus dimakan Sedikit demi sedikit Minum terasa tidak enak Pengen buntah Baksa untuk minum Sedikit demi sedikit Hanya satu sendok kecil Skah Bukan Padawanya Dua sendok kecil Mening Kau Mening Doa Mungkin hanya Sebentar saja Hanya beberapa menit saja Hanya beberapa menit saja Sistem Dik Sistem Dik Masa Sedikit demi sedikit Ketika ada saudara-saudara seiman yang memperhatikan kita Mari kita pun juga perhatikan bahwa mereka punya hati buat kita Kita tidak sendirian Oleh karena itu pada waktu kita merasa sendirian ingat Bahwa masih ada saudara-saudara seiman yang peduli Masih ada orang yang mendoakan kita Mohon supaya Ruh Kudus membantu kita semua Sehingga kita boleh semakin dikuatkan, kita boleh semakin terbangun Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya